Shalom Bapak Ibu Saudara, berapakah batas pengampunan menurut Matius 18 ayat 21-22? Kita mau baca sama-sama, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Nah Bapak Ibu Saudara, perikob ini diawali dengan sebuah pertanyaan Simon Petrus murid Yesus. Pertanyaannya itu sederhana, tetapi memerlukan sebuah jawaban yang panjang dan hasilnya sulit untuk dilaksanakan. Pertanyaannya adalah, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Pertanyaan ini dilatak belakangi oleh pengalaman Petrus yang terlibat perselisihan paham dengan murid-murid yang lainnya. Dalam Matthew 1 ayat 8-5 bisa kita lihat, Petrus merasa disolimi, merasa diperlakukan tidak baik, perasaannya tersakiti oleh murid-murid yang lain, dan barangkali itu sudah berlangsung lebih dari enam kali. Dan Petrus mulai geram dan kehilangan kesabaran, di alam hatinya dia bilang, tidak ada lagi maaf, satu kali lagi kamu buat begitu sama saya, awas. Tetapi sebelum dia kehilangan kesabaran, dia coba tanya dulu kepada Yesus, kira-kira berapa kali patasnya saya harus mengampuni saudara saya yang berbuat dosa kepada aku? Dia tanya, lalu dia jawab sendiri, tujuh kali kan? Petrus berharap Yesus akan mendukung dia bahwa tujuh kali saja sudah cukup dan itu sudah sangat banyak karena sudah melebih kuota pengampunan orang Yahudi. Karena dalam tradisi orang Yahudi, suatu kesalahan yang sama hanya bisa diampuni sebanyak tiga kali saja. Tradisi ini berhakar dari perkataan Rabi Yahudi yang mengatakan, jika seseorang melakukan sebuah pelanggaran hukum, untuk yang pertama kali, kedua, dan ketiga, dia akan diampuni. Tetapi pelanggaran yang keempat kali, ia tidak akan diampuni lagi. Konsep ini berhakar dan berkurat dalam kehidupan orang-orang Yahudi dan konsep ini juga berhakar dalam kehidupan kita pada umumnya. Jadi dengan mengatakan tujuh kali, Petrus mencoba menunjukkan bahwa dia jauh lebih baik daripada Rabi orang Yahudi itu. Kalau mereka tiga kali, saya tujuh kali. Artinya saya dua kali lebih baik dari para Rabi itu. Dengan menggunakan angka tujuh, Petrus berpikir bahwa pengampunan yang dia berikan sebanyak tujuh kali itu sudah cukup dan sempurna. Tetapi perhatikan apa jawaban Yesus kepada Petrus. Bukan tujuh kali, tetapi sampai tujuh puluh kali, tujuh kali. Mendengar itu Petrus mulai hitung-hitungan dalam kepalanya. Total seluruhnya 490 kali. Jawaban ini sekaligus merontokkan konsep pengampunan yang selama ini berkuasa dalam kehidupan mereka. Bahwa untuk mengampuni itu tidak perlu hitung-hitungan. Tujuh puluh kali tujuh, jangan dijumlah. Di sini Yesus sedang mengajarkan kepada Petrus bahwa engkau harus panjang sabar terhadap saudaramu yang berbuat dosa kepadamu. Bahwa setiap kali saudaramu berbuat dosa, engkau harus selalu membuka pintu maaf bagi mereka. Jadi tujuh puluh kali tujuh kali itu adalah simbol dari panjang sabar. Bila kita masih ingat nubuatan tujuh puluh kali tujuh tahun dari Tuhan kepada Yehuda di Daniel 9. Itu adalah waktu yang panjang Tuhan berikan kepada mereka untuk berkobat, mengakhiri dosa, dan lain-lain. Total 490 tahun Allah memberikan kesempatan bagi mereka. Menunjukkan Allah itu panjang sabar, ia tidak menutup pintu maaf bagi orang berdosa. Kita juga harus demikian panjang sabar kepada saudara kita yang berbuat dosa. Ampunilah tanpa batas sebagaimana Allah mengampuni kita, Bapak Ibu Saudara. Kita diampuni untuk mengampuni. Mengampuni seperti Yesus tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Polosetiga ayat 1. Itulah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.